Gus Yahya melontarkan Guyonan saat singgung sulitnya Cak Imin menang dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi awal, Gus Yahya adalah sebutan akrab dari Ketua Umum PBNU. Sedangkan Cak Imin adalah sebutan akrab dari Jawa Pres nomor urut 1. Dikutip dari Tribun News pada 24 Desember, Guyonan itu dilontarkan Gus Yahya dalam acara haul ke-85 Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak, Yogyakarta pada 23 Desember kemarin. Awalnya Gus Yahya bercerita bagaimana awal dirinya menimba ilmu di pondok pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta. Mulai dari tahun 1979, sejak dirinya berusia 14 tahun hingga tahun 1994. Sejak saat itu Gus Yahya mengaku tidak pernah absen dalam haul Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak. Kecuali ia akan absen ketika ia mukim di Mekah selama satu tahun. Kemudian Gus Yahya tiba-tiba menyinggung soal Cak Imin yang maju di Pilpres 2024. Gus Yahya mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Cak Imin hadir di haul Kiai Haji Muhammad Munawir. Tak hanya sampai di situ saja, Gus Yahya juga menyinggung bagaimana sulitnya Cak Imin menang dalam Pilpres 2024. Namun dalam singgungannya tersebut, ia juga melontarkan guyonan. Walaupun mungkin tidak menang, tapi Cak Imin tetap harus datang haul. Sontak, kebanyaknya santri yang hadir dalam acara itu pun memberikan respons tertawa dan tepuk tangan. Walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang haul. Haulah menang. Sitiqomah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.